Kita ke informasi lain pemirsa salon, kini tidak hanya untuk perawatan tubuh dan rambut saja, tetapi juga tas, ya salon tas namanya. Di sini tas Anda dapat perawatan seperti dicuci dan diwarnai ulang. Hasilnya, tas Anda menjadi bersih layaknya baru seperti waktu Anda membeli. Aduh, sebel deh rasanya apabila tas terkena tumpahan air atau noda minyak. Namun saya tidak khawatir, karena sekarang sudah ada salon tas. Salah satu lokasi salon tas berada di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Pusat. Apa sih yang kebanyakan menjadi keruhan bagi para pencinta tas ini sehingga sampai membawa tasnya kemari? Biasa customer datang kemari itu karena sesuatu yang maaf-mahang, mereka tidak tahu bagaimana cara membuat pembersihannya dan perawatan. Dan juga mungkin customer kurang mengerti perbedaan tanpa kotoran atau enggak, noda-noda, sampai juga barengan. Di sini akan semua kita jelasin dan juga diperhatikan saat-saat tubuh. Jadi kalau misalnya apa yang kita bisa bersihin doang, kita akan bersihin. Tapi apa yang nggak bisa, setnya udah kudar, itu mau ngomong kita nambahin warna, kita tambahin warna. Nah, sekian banyak jenis set, ada yang leather, ada yang suet, semuanya gitu kan. Yang paling susah dibersihkan itu jenis apa? Salah satu mungkin kulit mentah yang kayak begini, Bu, yang sudah dipengalami customer-customer kami. Biasa mereka itu beli kita sendiri, lama-lama pakai karena ini kulit mentah, sifatnya itu kotoran dan apa itu, semua nyerap ke dalam, Bu. Dan sehingga menjadi hitam kayak begini, Bu. Tapi kalau dalam begini, kita cuma di sini khusus bersihin aja, tidak disarankan, diset, ya main bisa kami kudarkan bersih sampai kayak begini. Masih sangat alami, tidak ada bahan cet atau apa-apa. Jadi seperti kayak kemarin waktu baru beli, kulitnya ini masih mentah dan bagus. Ini kotorannya doang yang kita tarik. Kalau dikulat dari badannya pun juga. Ini salah satu kulit yang terakhirat kami, yang kenapa kita bersintoh tanpa kami cek. Kalau proses free color itu ujungnya sampai, satu kayak begini, Bu. Sering dipengalami juga customer pas-pas channel begini, karena mereka halus sekali, dia sekali pakai gasek-gasek kiri kanan, makanya catnya itu suka kudar. Jadi makanya cepat banget ini hitam-hitam. Hitam-hitam ini bukannya kotoran. Jadi itu karena mereka pakai gasek-gasek kiri kanan, makanya catnya itu semua kudar. Dan tidak bisa dibersihin aja, baru bisa ilang. Ujungnya proses begini, ini baru yang kita tarikan dengan customer itu diset. Jadi apa yang tidak bisa dibersihin, baru kalau susahir, baru kita di-revalor, diset. Pada saat kita kalau lagi makan, suka ketumpahan air, kopi, atau apa gitu kan. Dan kira-kira, padahal ada tips, misalnya sih, kalau kondisinya seperti itu, langkah apa? Bisa ada tips, kalau misalnya kena makanan, kayak kena soyu, atau kena makanan jatuh, ketapas yang sangat sesuai begini, bisa disarankan itu jangan panik. Jangan maksudnya diusup-usup. Ujungnya kalau diusup-usup, nuranya tambah makut, dan juga seratnya itu tambah, jadi rasa, bu. Jadi seratnya itu kalau bisa, ditarik aja sisa makanannya, dan cepat-cepat di bawah, mungkin kita dibersinanya itu cukup. Tidak perlu sampai di-set ulang. Pakai tisu atau pakai tisu masaknya? Pokoknya pakai tisu, jangan mengkena airnya, bu. Pokoknya ditarik sisa makanannya, begitu bu, yang penting aksesnya itu enggak sama nyerep lagi. Langsung di-diamin, jangan coba diusup-usup. Itu yang paling penting. Kadang customer suka panik diusup-usup, tambah makut, seratnya itu rata. Tapi perawatan nih, perawatan secara keseluruhan, untuk agar tidak cepat kena noda, agar kulitnya tidak cepat kerusak, gitu. Ada ini nggak sih, tira-kira penyimpanannya seperti apa? Penyimpanannya sangat penting, bu. Ujung-ujungnya kalau misalnya perlu, habis sudah pakai, itu biasanya suka dicipkan di lemari. Kayak lemari kalau misalnya panas, lembab, itu pasti mereka itu jamuran. Kalau saya disarankan itu sebulan sekali, lemarinya itu harus dibuka. Supaya kasih udara masuk, dan mencegah supaya jamur-jamuran itu lumbuh. Bisa ada cara murah, atau lagi sih bisa dimasukin ke stuffing. Kayak koran, gitu, bu. Koran itu bisa meng-exhort monster, supaya jamuran itu nggak cepatnya. Oke, oke. Nah, disetap ke dalam korannya. Terima kasih. Terima kasih.